Bertempat di Kepun Plasma Suko Maju Desa Sukawin Jaya, Kejamatan Sekernan Muarujambi, Panen Perdana Sawit Replanting ini dihadiri oleh Bupati Muarujambi yang diwakili oleh Staf Ahli Indra Gunawan, Kadis Perkebunan Nur Subianto, Pabung Muarujambi, Jamat Sekernan dan Kapol Sek Sekernan Ibtu Wiji, serta Perwakilan BNI Perangkat Desa Sekitar. Kegiatan ini juga dilakukan secara daring yang diikuti oleh para petinggi PT Triputra Agro Perkasa, yang merupakan induk dari PT Brahma Bina Bakti. Dalam kesempatan ini juga dihadiri oleh para petinggi PT Brahma seperti Bapak George Yutomo, Syahrial Purba, Setiawan Dwi Hartanto, Sri Paun Robenowo. Panen Perdana Sawit Program Replanting dengan Pemerintah Kabupaten Muarujambi di Perkebunan di Bukit Baling Desa Sukawin Jaya, berupakan program replanting kebun kelapa sawit yang terus dijalankan oleh masyarakat dengan kerja sama pihak pemerintah daerah dan beberapa pihak swasta. Dengan pembinaan yang tepat, program ini diharapkan akan menesajah jatrahkan masyarakat. Salah satunya ialah program replanting sawit yang dilakukan oleh masyarakat yang bernaung di bawah Kooperasi Unit Desa, Akso Dano dengan PT Brahma Bina Bakti, dan dukungan dari Pemkapuoro Jambi, di mana baru 2 tahun 3 bulan masa tanam, pohon kelapa sawit telah menghasilkan buah yang sangat baik. Pada acara hari ini, yaitu acara Panen Perdana Kebun Kelapa Sawit Plasma Replanting, tanggal 1 November 2021. Perlu kami sampaikan juga kepada Ibu Bupati atau mewakili Pak Kadis Pacamat, Kebun Petani Plasma ini, dahulunya penanaman ada 2 tahap. Tahap pertama mulai pada tahun 1996, kemudian tahap kedua pada tahun 2006. Sementara itu, Pupati Moro Jambi yang diwakili oleh staf ahli Indra Gunawan, dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh kepada investor yang komitmen dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan mendorong petani melakukan replanting dengan bantuan modal yang dilaksanakan oleh dinas perkebunan. PT Brahma Bina Bakti selama ini juga telah menunjukkan konsistensinya dalam membantu para petani. Saya mau support kegiatan ini, karena ini bisanya kegiatan ini terlaksana, ini demi untuk kemampuan rakyat. Tadi disampaikan ada 2.300 lebih masyarakat yang sudah bekerja di sini. Artinya juga untuk ekspor Indonesia saat ini di sektor perkebunan, yaitu sawit, CPO sawit, itu yang paling terbanyak sekarang. Nah ini juga sangat berima donah, apalagi sekarang sawit juga harganya melambung tinggi. Usai acara semputan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan bantuan untuk desa Sukawin Jaya dari OT Bina Bakti berupa ternak dan alat posyandu. Serta dilanjutkan dengan panen sawit perdana yang dilakukan oleh staf ahli bupatian diikuti oleh Kadis Perkebunan, Pabu Muarujambi, Kaposek Sekernan, dan Camat Sekernan secara simbolis. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.